Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu al-raksulillahi amabadu Pak Mirsa Balik-balik lagi kita di kesempatan kali ini Dalam program acara kisah teladan Seperti biasa ini Pak Mirsa Senantiasa kita akan menceritakan Sosok orang-orang yang Kalau saya bilang ya the best of the best lah Jarang banget Ada orang yang imannya itu Wah Kalau saya katakan luar biasa Karena mereka hidup Langsung berdampingan dengan Nabi S.A.W. yang selalu mengecas iman Mereka Namun pemirsa yang dirahmati Allah S.W.T Tapi mereka itu memang betul-betul adalah Manusia-manusia yang Allah pilihkan Untuk senantiasa mendampingi Nabi S.A.W. Yang berjuang Di jalan Allah S.W.T Menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Nah Mereka adalah orang-orang pilihan Yang sengaja Allah pilih Untuk mendampingi Nabinya Maka oleh sebab itu pemirsa Maka alangkah baiknya Kita sebagai orang Di akhir zaman Yang jauh dari peradaban Sahabat Nabi S.A.W. Hendaklah ya Untuk istilahnya Mencontoh Bercermin Terhadap orang-orang Terdahulu Yang sudah kita kenal Sukses dunia akhirat Perjuangan mereka Kalau kita cerita dunia Ya Allah Memang betul-betul nih pemirsa Dunia itu seakan-akan Mereka tidak bisa mendapatkannya Ya Kayak hidupnya susah gitu Intimidasi terus gitu Tapi pemirsa yang Dramatnya Allah S.W.T Itulah dikali ke kehidupan Karena mereka tahu Bahwasannya Ya kehidupan dunia ini Cuma sementara Akhiratlah yang selama-lamanya Nah itulah yang Perlu sangat Untuk kita contoh Dari orang-orang terdahulu Makanya Hari ini Kembali saya akan ceritakan Tentang sosok Sahabat Atau sahabat Nabi S.A.W. Yaitu Bibik beliau Yang bernama Sofya binti Abdul Muttalib Bagaimana kisahnya Yuk langsung aja Kita akan ceritakan Kisahnya Oke Pak Mirsa Kita tahu Bahwasannya tadi Namanya saja Udah jelas Sofya binti Abdul Muttalib Dia ini Udah jelas Bibik dari Nabi S.A.W. Bibiknya Nabi S.A.W. Jadi Pemirsa Kalau kita Cerita Tentang Silsilah Udah jelas Itu kan udah Silsilah Kalau kita hafal Silsilah Nabi Berarti nyambung Sama aja Kayak silsilahnya Sofya ini Pemirsa Ada di sekeliling Sofya Ini Pemirsa Sofya ini Kalau menurut sejarah itu Dia sempat menikah Dua kali Pemirsa Menikah yang pertama itu Dengan seorang Yang bernama Al-Harith bin Harp Nah Al-Harith bin Harp Ini Pemirsa Yang dirhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Saudara dari Abu Sufyan bin Harp Kemudian Pemirsa Yang dirhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah itu juga Sofya Menikah dengan Ketika sudah pisah Dengan suami yang pertama Kemudian Sofya menikah Dengan Awam bin Huwailid Yaitu Saudara Dari Khadijah binti Huwailid Jadi Silsilahnya itu Masih Nyambung-nyambung Pemirsa Nggak nolak Kira-kira Pemirsa Jadi Karena Silsilahnya itu Nyambung Kira-kira Rasul itu Manggilnya apa ya Manggilnya bibi Atau Manggilnya Ipar Orang Arab Tuhan nggak repot-repot Manggil aja Kadang Nambil nama Atau Amah Dia biasa Lebih Mana lah Yang lebih deket Silsilahnya Nah Pemirsa Yang dirhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Ceritanya itu Sofya ini Kalau dari Pernikahan pertamanya Dia memiliki Satu orang anak Sementara Menurut riwayat Ketika dia menikah Yang kedua Dia memiliki Tiga orang anak Dan diantaranya Ini Pemirsa Yang dirhamati Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Salah satu sahabat Dari sepuluh sahabat Yang dijamin Masuk surga Siapa dia Ya Bener ya Zubair bin Awam Zubair bin Awam Ini sangat luar biasa Misalnya Kalau kita cerita kisahnya Uh Panjangnya minta ampun Ya Tapi nanti insya Allah Kita akan Ceritakan nanti Di lain waktu Bagaimana kisah Tentang Sepuluh sahabat Yang dijamin masuk surga Nanti insya Allah Nanti kalau ada waktu Oke kita balik ke Sofya lagi Sofya ini termasuk Sabi kunal awal Pemirsa yang Rahmatullah Dimana Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu mendapatkan Perintah langsung Ya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk Mendakwahi Orang-orang Terdekatnya Wa anzir Asyirotakal Akrobin Ya Dan berilah peringatan Kepada Saudara Ataupun Orang-orang Terdekatmu Ya Gitu Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Langsung Mendawai Kepada Saudara Sofya Makanya itu Tidak lepas Dari keislaman Sofya itu Ketika Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Naik ke Bukit Sofwa Dan berteriak Hai Fatima binti Muhammad Hai Sofya binti Abdul Muttalib Hai Bani Abdul Muttalib Langsung dipanggil Nabi Dan diserukan Diajak masuk Kedalam Islam Nah Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Makanya Kalau kita cerita Sabi kunal awalun Itu kayaknya Manisnya dikit Bener nih Siksaannya Ngerilah Ya begitulah Yang dirasakan oleh Sofya Mendapatkan Intimidasi Kemudian Mendapatkan Ancaman Kalau ancaman Pembunuhan itu Biasa Biasa Kalau sekarang Kita baru Diancam Mau Diintimidasi Aja Kita udah Lapor-lapor Polisi Bayangin Ini Pemirsa yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Bayangin Aja Ini Ancaman Pembunuhan Langsung Diterima oleh Sofya Kalau intimidasi Itu Makanan Sehari-hari Itulah Orang-orang Sabi kunal Awalun Perjuangannya Hingga Akhirnya Pemirsa Yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Sofya Itu Akhirnya Pun Dia hijrah Tapi dikenal dengan Hijrah yang kedua Yaitu hijrah ke Madinah Nah Begitulah Pemirsa Yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Tapi Pemirsa Sepak terjang Sofya ini Baru Tampak Di awal-awal Apa ya Hijrah itu Baik itu Di perang Yang Dia ikuti Banyak Tapi Yang di dalam Kisah sejarah Yang diceritakan oleh Sejarah itu Ada Di dalam Perang Uhud Bagaimana Kisahnya Insya Allah Nanti akan kita ceritakan Setelah yang berikut Jangan kemana-mana Tetap di Kisah Teladan Oke Pak Mirsa Balik maning Balik maning Kita kembali lagi Di Kisah Teladan Dan kita masih Menceritakan Tentang Sahabat Atau Sohabiat Sofya Binti Abdul Muttalib Tadi sudah kita kisahkan Bagaimana Tentang keluarganya Dan Pak Mirsa Tadi saya Sudah sampaikan Bahwasannya Sepak terjang Sofya Binti Abdul Muttalib Ini Terjadi ketika Perang Uhud Dan ini paling terkenal Salah satu yang paling terkenal Dari kisah sejarah Sofya Dimana nih Pak Mirsa Kita tahu Perang Uhud itu Kau muslimin Jumlahnya Seribu Melawan Tiga ribu Pasukan Seribu itu yang berangkat Pemirsa Tapi disitu Tiga ratus pulang Kena asutan orang munafik Tiga ratus pulang Jadi Kau muslimin ketika itu Ada Tujuh ratus Orang melawan Tiga ribu pasukan Berat Berat Pemirsa Tapi Nabi Nabi SAW itu Ahli strategi Dalam peperangan Dia Di antaranya adalah Meletakkan Pasukan Pemanah Di Bukit Romah Jadi di Bukit Romah itu Di atas bukit Diletakkan ada Sekitar Lima puluh Pasukan Pemanah Jadi Enam ratus Lima puluh Itu Pasukan yang siap Tempur Badannya Siap Bojrot Bojrot Untuk melawan Orang-orang kapir Jumlahnya Tiga ribu pasukan Sementara Orang kapir Sombong Perang kaum muslimin Sikit Gampang ini Gampang-gampang Tapi Perang Badar dulu Pasukan kaum muslimin Cuma Tiga ratusan orang Melawan orang itu Seribu Kocer-kacir Habis juga Nah itu Jadi Mereka pun Sebagian Tidak menganggap Enteng Ketika Terjadi Perang Perang Uhud Jadi Jadi Ketika Perang Uhud Berkecamuk Bener nih Pasukan kaum kapir Itu dari Barisan Kanannya Itu Dipegang Sama Panglima perang Kulid bin Walid Sebulah kiri Dipegang Sama Panglima perangnya Yaitu Ikrimah bin Abi Jahal Tapi Melawan Pasukan Yang 650 Itu Tidak Sanggup Gimana Asal Mau maju Pasukan Pemanahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari atas Bukit Siap Untuk Masuk Nah Keneng Nah Keneng Jadi Pemirsa Seribu Pasukan Eh Seribu Tiga ribu Pasukan Undur Teratur Sampai Seakan-akan Kemenangan Komuslimin Sudah Tampak Pemirsa Jadi Padahal Sudah dipesani Sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apapun Yang terjadi Mau menang Mau kalah Mau keok Apapun terjadi Kalian ya Pasukan Pemanah itu Jangan Turun Jangan Turun Karena Nengok Kaum Kapil Kuras Sudah mundur Teratur Kacar-kacar Sudah habis Ini Udah Pulit Panjang Dan Nampak Gunima Berserakan Disitu Jadi Orang-orang Komuslimin Sudah pada Nangkapi Gunima Sudah ngumpuli Gunima Jadi Nampak Pasukan Pemanah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sudah menang Danceng Perangnya Akhirnya Turun Menisahkan Kurang lebih Cuma Sepuluh Pasukan Itu pun Pelirik-pelirik Jangan Di antaranya Saat Bin Nabi Wakos Yang masih Tetap Kokoh Di atas Jangan turun Kata Nabi Apapun Terjadi Jangan turun Jangan turun Yang lainnya Sudah Nenceng Pemikiran Mereka Turun Turun Kholid bin Walid Habis Ini Pasukan Apa Pemana Putarnya Bukit Pemana Tadi Dari belakang Serangan Balik Dari sayap Kanan Kholid bin Walid Jadi Orang yang Masih Ngumpuli Gunima Tiba-tiba Diserang Dari belakang Kan Kaget Sementara Pasukan Pemana Di atas Cuma Sepuluh Orang Kerepotan Jadi Pemirsa Pasukan Ikrimah Bin Abi Jahal Neng Nyerang Balik Ikrimah Kacepit Kau Muslimin Jadi Pemirsa Yang Dari Kacir Kau Muslimin Ada Mungkin Lagi Ngumpulin Gunima Ternyata Kemana Diserang Mau bilang Apa Coba Gak Sanggup Makanya Kocer Kacir Hingga Nabi Sallallahu 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 Hampir Meninggal Nabi Sallallahu Diserang Orang Kapir Sampai Sofia Bintu Abdul Muttalib Ini Pemirsa Yang Rahmat Allah Sallallahu Sallallahu Kita Akan Tahu Sofia Ini Kalau Perempuan Perempuan Kau Muslimin Itu Kerjaannya Itu Adalah Timetis Pemirsa Kalau Ada yang Terluka Diobati Kalau Kau Muslimin Laper Dimasai Nah Kayak Gitu Jadi Begitu Nampak Kau Muslimin Nampaknya Nabi Sallallahu 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 Lagi Tergencet Lagi Diserang Orang Kapir Akhirnya Sofia Turun Ambil Tombak Siap Siap Dijeritin Kau Muslimin Apakah Kalian Mau Meninggalkan Nabi Sallallahu 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 Mendengar Teriakan Sofia Ada Ada Beberapa Kau Muslimin Nabi Diserang Ya Allah Membantu Jadi Taming Badannya Apa Dia Membela Nabi Sallallahu 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 Ya memang Kalau Kita cerita Peristiwa Itu Banyak Yang meninggal Tapi Pemirsa Yang dirahmati Allah Sallallahu Sallallahu Luar Biasanya Pemirsa Atas Orasi Yang dilakukan Oleh Seorang Sofia Akhirnya Nabi Sallallahu Sallallahu Selamat Makanya Ketika Itu Ketika Telah Selamat Sudah Selesai Perperangan Maka Carilah Jenazah Jenazah Dari Mayat Mayat Orang Orang Syahid Dalam Perangan Perang Uhud Maka Ketika Nabi Sallallahu Sallallahu Mendapati Kabar Bahwasannya Hamzah Bin Abdul Muttalib Telah Gugur Dan Melihat Kondisinya Yang sangat Memprihatinkan Kita Tahu Bahwasannya Dalam Perang Uhud Hamzah Bin Abdul Muttalib Luar Isya Allah Buatannya Belah Jantungnya Hilang Diambil Irungnya Dihiris Hidungnya Dihiris Bayangin Sudah jadi Mahit Di Adel Adel Jenazah Kupingnya Dishahid Kutus Jadi Nabi Sallallahu 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 Muka Muka Inggris Rasulullah Zubair Bin Awam Pun Mendapatkan Amanah Untuk Jangan Disampaikan Ternyata Sofya Dengar Kenapa Aku Tidak Boleh Untuk Melihat Saudaraku Jenazah Saudaraku Aku Tahu Aku Sudah Mendengar Bahwasannya Hamzah Bin Abdul Muttalib Saudaraku Itu Meninggal Dengan Tragis Sudah Meninggal Kemudian Dia Di Apa ya Jenazahnya Itu Perutnya Dibolongi Jantungnya Diambil Hidungnya Diiris Pupengnya Diiris Aku Tahu Tapi Innalillahi Wa inailahi Roji Sesungguhnya Segala Sesuatu Yang berasal Dari Allah Itu bakalan Kembali Kepada Allah Insya Allah Aku kuat Untuk menghadapi Untuk menyaksikan Bagaimana Saudaraku Itu Bagaimana Jenazah Saudaraku Akhirnya Nabi Sallallahu Assalam Yakin Hingga Akhirnya Diizinkan oleh Nabi Sallallahu Assalam Sofia Untuk melihat Jenazah Dari Hamzah Abdul Muttalib Ketika itu Masya Allah Perempuan itu Biasanya Kalau nengok Orang yang meninggal Langkah mewek Amirsa Apalagi Saudara Kandungan Yang dulu Mungkin Waktu masih kecil Main-main bareng Dan lain sebagainya Bersanda bareng Bahkan Hamzah itu Adalah termasuk Orang yang Selantiasa Melindungi Saudaranya Saudarinya Semua dilindungi Kini Dia telah Kukur Meninggal dunia Dengan kondisi Yang tragis Gimana Coba Tapi Sofia Kuat Amirsa Karena Dia tahu Bahwa Setiap Sesuatu Itu punya Allah Dan bakalan Kembali nanti Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Nabi S.A.W. Akhirnya memperizinkan Untuk melihat Jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib Dan Menurut riwayat juga Bahasanya Sofia juga Ikut mensolati Jenazah Dari Hamzah bin Abdul Muttalib Nah Pamirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Itu tadi Sepak terjang Dari seorang Wanita Pemberani Yang sangat luar biasa Yaitu Sofia bin Abdul Muttalib Dalam Perang Uhud Ada lagi Sepak terjangnya Yang sangat luar biasa Ketika diperang kondak Ini Pamirsa Nah Ini lebih Ceritanya ini Lebih ngeri lagi Nanti tak ceritain Setelah ini Jangan kemana-mana Tetap di kisah telah Oke Pemirsa Kita balik lagi Di kisah teladan Dan kita Masih menceritakan Sosok Sofiyah Binti Abdul Muttalib Pamirsa Tadi kisahnya Sudah saya kisahin Bagaimana Sepak terjang Cerita dari Seorang Sofia Ketika diperang Uhud Hari ini Saya akan menceritakan Tentang perang kondak Ini kisahnya Luar biasa nih Pamirsa Ini kayaknya Nggak ada nih Perempuan yang Setangguh ini Ketika itu Memang Sofia The best lah The best Nih Pak ceritain Semangat Lu ceritain Kita tahu latar belakang Bahwasannya Di perang kondak Itu pemirsa Itu kan Ada orang-orang Yahudi yang sakit hati Karena diusir Jadi mereka Buat Apa Rencana makar Diajaknya Orang-orang Orang-orang Kuraish Yang punya dendam pribadi Langsung kepada Nabi SAW Dan kaum muslim Diajak Yuk Kita serang Madinah Yuk Kita serang Niasrib Kita Bumi hanguskan Orang Islam Karena Pada dasarnya Pusatnya itu Itu kalau Udah sekarang Udah rata Habis orang Islam Gak ada lagi Bener juga Tapi nanti kita Kalah jumlah Tenang Kita berkoalisi Banyak Tenang Ini orang-orang Bani Bani Nadir Orang-orang Yahudi Semua Kemudian Dari perkampungan Perkampungan Gotofan Diajaknya semua Sampai-sampai Memirsa Orang-orang Yahudi Dari Bani Kuraish Itu Itu kan orang-orang Yang sudah Membuat perjanjian Kepada Nabi S.A.W. Untuk masalah Keamanannya Sama-sama Gak saling Ganggu Tapi Diajak Juga Makanya Ketika itu Pasukan Komusrikin Itu Sampai Hampir 10.000 Orang Itu udah Siap Untuk Menyerang Madinah Madinah Ketika itu Pasukannya itu Masih gak Banyak Pemirsa Itu sekitar 3.000 Orang Lagi-lagi Komuslemin Di dalam Keadaan Yang Gak Banyak Sedikit Bingung Nabi S.A.W. Sampai Sampai Akhirnya Kita kan Udah pernah Ceritai Kisah Salman 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 Acungkan Tangan Rasulullah Boleh Ngasih Iktiro Boleh Ngasih Pendapat Silahkan Salman Rasulullah Kalau Di jaman Di kampung Rasulullah Itu Kalau Kita Mau Perang Itu Kalau Kita Mau Diserang Kami Itu Buat Paret Sehingga Orang Musuh Itu Gak Bisa Nyebrang Ke Daerah Kekuasaan Kami Bener Juga Jadi Akhirnya Nabi S.A.W. Buat Kelaparan Dan lain sebagainya Orang-orang Kau muslim Kalau gak kuat Imannya Rasanya Kayaknya Bagus Merantau Dari kota Madinah Tapi Iman Itu Kuat Jadi Tanah Yang Dikerok Itu Semangat Gampang Nabi Itu Ceritanya Perutnya Diganjil Berapa Batu Karena Saking Untuk Nahan Lapernya Sampian Saking Lapernya Gak pernah Diganjil Batu Sampian Itulah Ngerinya Perang Kondak Nah Jadi Ketika Perang Kondak Berkecamu Betul Jadi Kaum Kapir Itu Yang Jumlahnya Banyak Begitu Sampai Di Kota Madinah Kono Paret Jadi Gak Bisa Nyebrang Jadi Di Seberang Sana Kaum Muslim Udah Siap Sopo Singwani Nyebrang Langsung Dikebuki Jadi Pak Mir Ribet Jadi Kebingungan Jadi Akhirnya Dikelilingi Kota Madinah Ketika Itu Pemirsa Cari Selalah Orang Itu Supaya Bisa Untuk Membumi Hanguskan Kau Muslimin Ketika Itu Yang Ada Di Madinah Jadi Pemirsa Yang Terhamati Allah Subhanahu Wa ta'ala Para Laki-laki Itu Berjaga Setelah Sudah Buat Paret Berjaga Para Perempuan Dan Anak-anak Itu Ditaruh Di Benteng Jadi Ada Seorang Yang Di Apa Di Utus Untuk Jaga Benteng Namanya Hasan Bin Sabit Jaga Benteng Untuk Menjaga Para Perempuan Dan Anak-anak Karena Mereka Disatukan Di Sebuah Bukit Supaya Tidak Diserang Oleh Orang-orang Kapir Kapir Kurais Alhamdulillah Orang Yahudi Ketika Itu Jadi Pemirsa Karena Di Atas Bukit Orang Itu Tidak Bisa Serombongan Menaik Gitu Ancur Bonjrot Dibur Komuslimin Gitu Kan Jadi Satu Orang Dulu Coba Ngelinap Ngelinap Ada Orang Yahudi Ngelinap 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 Atas Itu Sana Perempuan Semuanya Itu Alah Dijaganya Tidak Ketat Ketat Kalinya Itu Coba Tes Tengok Tuduh Rupanya Apa Ini Hasan Bin Sabit Kalau Enggak Saya Itu Agak Apa Mirsa Ya Agak Enggak 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 Berani Gitu Gitu Bahasa Sayanya Jadi Sophia Ini Pak Mirsa Sophia Ini Lagi Cecehnya Patroli Sophia Ini Pemberani Jadi Perempuan Itu Enggak Hanya Cuma Taunya Sumur Dapur Kasur Raja Tapi Memang Betul Pemberani Nampak Mata Matai Wah Gak Dilaporkan Sama Sophia Tadi Karena Situ Sang Penjaga Benteng Hasen Sabit Tanya 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 Ada Mata Mata Tanya Orang Yahudi Habisin Terus Penan Bik Orang Wani Aku Bik Gak Berani Aku Takut Aku Bik Dia Disuruh Jaga Tapi Udah Pentung Pelan Pelan Dateng Serga Pentung Mati Agak Berani Aku Bik Gak Berani Aku Bik Sopya Ini Kalau dibiarin Itu Bahaya Satu Masuk Bisa Semuanya Masuk Sopya Bingung Dari Tiang Tiang Seng Nancep Dicabut Diam Diam Si Asan Gak Bisa Dihandel Menang Pelan Pelan Kan Nalem Gelap Kawan Si Ngedep Ngedep Diri Kosong Rupanya Dari Belakang Dihantem Tiang Ya Kayak Tombak Nama Sopya Dikeprok Ndasi Pingsan Keprok Nampai Modar Sampai Meninggal Ketika Itu Udah Mati Nih Ini Mayat Udah Apa Balik Sopya San San Mati Udah Mati Si Apa Orang LD Biar takut Orang Itu Wah Ternan Dia Waduh Lawannya Gue Berani Memirsa Dia Menjaga Kalau Rawani Terus Gak Berani Terus Akhirnya Ngesud Dindel Pigilah Sopya Sopya Bawa Orang Kayaknya Bacok Tugel Tugel Dioncal Tugel Dondong Kawannya Itu Kan Pih Berhasil Gak Tih Yang Ngutus Dapak Dondong Ada Dondong Duren Apa Duren Duren Tengok Udah Suwong Kepala Orang Ternyata Tengok Tengok Lagi Kocok Kawanku Rupanya Makanya Ketakutan Duren Bener Muhammad Tidak Sembarangan Betul Naruh Penjaga Yang Ketak Di atas Itu Berarti Bukan Sembarangan Yang jaga Di sana Janganlah Jangan Jadi Naik Nah Gitu Pemirsa Itulah Keberanian Seorang Sofia Luar biasa Nah Sebenarnya Masih banyak lagi Kisah-kisah Tentang Sofia Tapi karena Waktu kita terbatas Jadi kita Cukupan Sampai disini Dulu Keberanian Seorang Sofia Yang sangat Luar biasa Tadi Masya Allah Luar biasa Dan Menurut sejarah Sofia Itu meninggal Kurang lebih Usianya 75 Atau 70 An Di masa Kekholifahan Umar bin Khotob Ya Begitulah Pemirsa Yang Terhamati Allah Subhanallah Di usia Yang mungkin Tidak terlalu Panjang Kalau kita Ceritakan Hidupnya Tidak sampai 100 tahun Tapi Kisahnya Beribu-ribu Tahun Itu masih Dikenang Keberaniannya Sampai Sekarang Ini masih Dikenang Itulah Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanallah Mereka Adalah Orang-orang Pilihan Mereka Adalah Orang-orang Yang berjuang Bersama Nabi Sallallahu Yang Telah Merelakan Jiwa Raga Dan bahkan Nyawanya Untuk Da'wah Nabi Sallallahu Menegakkan Kalimat La'ilaha Muhammad Rasulullah Semoga Bermanfaat Semoga Kisah Teladan Kali ini Bisa Menginspirasi Kita Dan kita Bisa Menteladani Dari Kisah-kisah Orang Terdahulu Sampai Jumpa Di episode Berikutnya Kami tutup Dengan Subhanallah Mubiham Dikah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai